Oke, di video kali ini saya akan lanjut lagi atau ngebahas lagi tentang game Starder Valley. Dan kali ini yang ingin saya bahas atau yang ingin saya bagikan buat kalian semua adalah tentang quest membunuh slime. Untuk quest ini bisa teman-teman dapatkan, kita coba buka dulu untuk papan quest saya. Di sini kalian bisa mendapatkan atau menerima quest ini di saat teman-teman sudah mendapatkan event pembukaan tambang. Dan juga setelah menyelesaikan questnya untuk sampai di tingkat 5 dari tambang. Di sini jika teman-teman tidak percaya bahwasannya saya sudah menyelesaikan untuk questnya, nah ini dia. Setelah kalian menyelesaikan quest untuk sampai di tingkat 5, kalian hanya akan mendapatkan sebuah quest baru. Yaitu untuk sampai di tingkat 40, kurang ajar banget kan? Tidak dikasih hadiah, malah dikasih quest baru. Dan untuk videonya ada kok di channel saya ini, silahkan kalian cari. Oh iya, langsung masuk ke video. Saya minta maaf, selamat datang lagi buat kalian yang sudah bergabung dan mau melihat video saya ini. Saya berterima kasih banget karena kalian semua sudah mau tetap di channel ini. Kita coba silang ya teman-teman. Setelah kalian mendapatkan kedua hal tersebut dan di keesokan hari, teman-teman hanya tinggal pergi keluar seperti ini. Maka akan ada sebuah surat. Kita coba buka untuk suratnya ini. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya. Di sini, di surat ini ada sebuah permintaan. Kita disuruh untuk membunuh 10 slam. Dan untuk bayarannya kita bisa masuk ke Adventer Guild. Dan ini untuk permintaan ini yang mengirim adalah dari Marlon. Kita coba silang. Kita coba buka. Nah, ada sebuah quest baru kan? Ini Siasen. Ah, bahasa Indonesia lah. Nah, di sini teman-teman disuruh untuk membunuh 10 slam. Nah, ada keterangannya lah pokoknya. Silahkan kalian baca sendiri dan kita coba silang. Kita tinggal langsung pergi ke Tambang untuk menyelesaikan quest tersebut. Dan jika teman-teman ada yang tidak percaya, sahnya untuk masuk ke Adventer Guild, kalian diharuskan untuk menyelesaikan quest ini. Saya akan coba buktikan untuk kalian. Saya akan coba pergi ke Adventer Guild sebelum saya melaksanakan quest ini. Apakah bisa masuk? Karena untuk tempat tersebut dekat kok dengan Tambang. Dan jika teman-teman ada yang takut mati karena melawan slam, teman-teman bisa membawa sedikit persiapan untuk menambah darah. Dan jika teman-teman juga ada yang bertanya, Bang, saya akan memelihara slam. Dan quest ini bisa enggak kalau saya selesaikan dengan cara membunuh hewan peliharaan saya sendiri? Setahu saya sih tidak bisa. Dan ini dia untuk tempatnya. Kita coba masuk ya teman-teman. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya. Di sini kita tidak bisa masuk. Jadi kita langsung silang saja dan kita coba selesaikan untuk questnya ini. Kita coba siapkan dulu untuk pedangnya dan kita langsung turun saja. Kita coba cangkul dulu. Karena di tingkat 1 ini setahu saya ya aman-aman saja. Oke, kita coba turun. Nah, sudah mulai ada slam. Kita coba naikkan dulu ya. Kok cuma satu ya ini? Oke, cuma satu ternyata. Kita coba bunuh saja. Kita dekatkan dulu. Tidak terlalu kelihatan soalnya kalau terlalu tinggi. Oke, satu selesai. Kita coba gali. Untuk turun lagi ke bawah. Karena monsternya sudah habis ini. Oke, kita coba turun. Kita coba naikkan. Cuma ada satu lagi ternyata. Oh, gila. Oh, tidak ada satu, dua. Lumayan. Kita coba berdekat lagi. Oke, mantep. Habis bunuh slam lah kok kebuka sebuah tangga ini. Kita bunuh dulu yang sebelah sini. Berarti sudah tiga ya, teman-teman. Masih kurang tujuh. Oke. Kita coba turun. Sudah mati semua soalnya. Ada satu lagi. Dua. Tiga. Mantep lah. Kita coba berdekatkan dulu. Kita coba bunuh lagi ini slam. Oke. Kita coba bunuh yang sebelah sini. Dan maaf jika ada suara gemuruh dari petir. Karena disini lagi turun hujan. Jadi ya, harap dimaklumilah. Oke, sudah mati. Kita coba pindah ke sebelah ini. Oke, sudah mati. Kita coba buka ya, teman-teman. Masih kurang empat ternyata. Kita coba cangkuli lagi. Kita coba cari untuk tangga menuju ke bawah. Barangkali di bawah masih ada untuk monster slam ini. Kosong semua ini. Oh, di sebelah sana ada. Maaf, jika saya lupa kalau disini ada tangga. Maaf, maaf. Dan kita coba naikkan dulu ya, teman-teman. Ada satu. Aduh. Aduh, laput dialangi ini. Untuk jalannya. Cuman ada satu ternyata. Oke lah. Kita coba bunuh dulu. Oke, mantep. Kita coba balik dulu saja ya, teman-teman. Kita naik tangga dulu. Dan kita coba kembali lagi. Kita gunakan lift saja. Kita coba tinggikan. Sepi ya. Oke lah. Kita naik tangga dulu saja. Kita gunakan tangga saja lah. Ini seperti tempat yang tadi ya. Oh, bukan sih. Bukan, bukan, bukan. Ada dua slam lagi. Ada dua. Tiga. Mantep lah. Kita coba dekatkan lagi. Oke. Oke, sudah mati satu. Mantep. Dua mati. Eits. Jadi lambat kita. Oke, disini ada sebuah pemberitahuan. Nah, kita sudah bisa masuk ke adventer guild. Dan kita coba silang. Kita langsung saja kembali ke atas ya, teman-teman. Kita coba pergi keluar. Dan kita pindah ke sebelah. Kok sudah malam ini? Jangan-jangan sudah tutup. Oh, enggak. Nah, disini ada pemberitahuan baru. Kita coba buka. Di sebelah mana ya ini ya. Bukan ini. Bukan ini. Bukan. Oh, bukan berarti. Disini kita coba ngobrol dengan orang ini. Nah, teman-teman bisa membeli beberapa equip atau peralatan dari dia. Bisa ada sebuah pedang ini. Ada sebuah sepatu, cincin, dan lain-lain. Dan ada sebuah quest juga ini. Disini teman-teman ada questnya bermacam-macam. Jadi, silakan teman-teman selesaikan nantinya. Dan mungkin itu saja dulu ya, teman-teman, dari saya. Dan untuk penjelasan lebih detail masalah tentang adventure guild ini, saya akan coba bagikan di video saya yang lainnya. Jadi, tetap di channel ini. Dan jika teman-teman mungkin ada yang jauh lebih tahu, bolehlah membagikan ilmunya dengan cara komen di kolom komentar di bawah. buat teman-teman kita yang mungkin butuh saran dan lain-lain. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mau mampir. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Tetap di channel ini ya, teman-teman. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dan dadah! Sampai jumpa lagi di video saya.